artinya apa, kemudian gaung itu artinya apa, dan sebagainya. Bisa dituliskan di situ. Nanti artinya boleh dicari di internet. Seperti itu ya. Berikutnya akan saya tampilkan PowerPoint ya. Bentar. Tolong di mute ya. Tolong di mute biar kedengaran. Kelihatan. Kelihatan apa Anda? Iya. Apa? Gambar apa? Sebentar, masih lemot. Iya. Bisa dibacakan. Apa itu tulisannya? Sabar, Pak. Bisa. Itu yang berkaitan, pembelajaran, penjumlahan, dan pengurangan, Pak. Oke. Bagus. Kita akan belajar di pembelajaran keempat. Oke. Targetnya di pembelajaran keempat. Setelah belajar, siswa diharapkan mampu mengetahui bentuk kerjasama yang berikutnya mampu membuat peta pikiran tentang gotong royong. Oke. Semangat gotong royong. Kita masuk di paragraf satu. Setiap manusia normal memerlukan orang lain dan hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejumlah warga desa suka maju ke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan tanpa melakukan aksi gotong royong. Ini belum pudar di daerah tersebut. Warga bersama aparat TNI di kecamatan tersebut berbaur membenahi jalan. Mereka selama ini yang ditumbuhi semak belukar. Berikutnya di paragraf kedua. Semangat gotong royong masyarakat kita di sini masih sangat kental. Dan ini rasa syukur kita karena tetap menyatu di tengah modernisasi yang terus mengerus budaya lokal. Kerja bakti ini ditujukan untuk kepentingan bersama. Dengan keadaan kondisi jalan yang baik dapat digunakan para warga untuk melakukan aktivitas. Salah satunya pergi ke tempat ibadah. Ibadah merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan. Oke, kira-kira bentuk gotong royong di rumah kalian apa ya? Kira-kira ya? Berikan saya contoh, bisa enggak? Gotong royong di rumah. Bentuk gotong royong. Atau bekerjasama di rumah. Bisa enggak ngasih contoh? Bisa enggak ngasih contoh? Saya. Oke, apa? Gotong royong kan? Iya. Apa kira-kira? Bentuk contoh gotong royong atau kerjasama di rumah itu bisa? Ya apa? Contohnya apa? Kira-kira kegiatannya apa? Gimana? Bersih-bersih. Apa? Bersih-bersih rumah. Oke, bersih-bersih rumah. Biasanya kalau bersih-bersih rumah gini. Si A katakanlah membersihkan lantai. Yang si B membersihkan kaca dan seterusnya. Itu adalah bentuk kerjasama yang ada di rumah. Berikutnya, setelah membaca bacaan ini, apakah kalian telah memahaminya? Kalau sudah, silakan dikerjakan di situ. Nanti tapi kerjakannya ya. Siapa yang membantu warga dalam bergotong royong? Mengapa aksi gotong royong yang dilakukan warga desa Sukamaju harus disyukuri? Apa judul bacaan di atas? Gampang. Saya mau tanya, kalau modernisasi yang di paragraf kedua itu apa artinya ya? Modernisasi. Modernisasi. Tahu enggak artinya modernisasi yang ada di paragraf kedua? Kita baca kan. Semangat gotong royong masyarakat kita di sini masih sangat kental. Dan ini rahsia syukur kita karena tetap menyatu di tengah modernisasi. Modernisasi itu apa? Ada yang tahu enggak modernisasi? Hai. Ada yang tahu enggak modernisasi? Kok diam? Enggak, Pak. Enggak. Boleh ditulis ya. Boleh ditulis di buku tulisnya modernisasi itu apa? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Apa tadi, Pak? Apa tadi, Pak? Modernisasi. Belum, belum, belum. Begitu. Modernisasi. Ada lainnya juga ditulis ya, Pak. Ya. Modernisasi adalah perubahan-perubahan. Ditulis ya. Modernisasi adalah perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari... Belum, belum. Oke, saya ulangi lagi. Modernisasi adalah perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramoderen menuju masyarakat yang modern. Saya ulangi lagi. Pergerak dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang modern. Sudah? Sudah? Jadi, tradisional menuju kepada masyarakat yang modern. Menuju masyarakat yang modern. Sudah? Sudah? Sudah, oke. Jadi, gini saya jelaskan ya. Pada zaman dulu, ketika saya masih kecil ya. Saya masih kecil ini. Dulu nggak ada yang namanya handphone, android, nggak ada. Terus kemudian Blackberry itu juga nggak ada. Nah, kemudian semakin lama, semakin lama, dari tahun ke tahun itu, model HP itu berubah. Contohnya TV saja. Televisi pada zaman dahulu itu hitam putih atau kotak seperti tabung. Nah, sekarang berganti menjadi LED. Ada juga yang tipis sekali. Nah, itu perubahan-perubahan dari tradisional menuju ke modern. Bahkan sekarang, kalau pakaiannya nggak modis, itu malu. Kalau jalan-jalan di luar, seperti itu. Coba dilihat sekarang, kalau kalian jalan-jalan di mal, coba orang-orang nggak mau amati, pakaiannya kan bagus-bagus. Itu nggak ada ya pakaian yang kucel atau apa itu. Kemudian, mereka juga memiliki HP. Semuanya memiliki HP rata-rata. Kemudian, mencari informasi juga gampang. Melalui internet juga bisa. Pada zaman dahulu nggak ada internet. Hanya melihat, kalau ada informasi, ya mendengarkan radio. Kalau nggak gitu, televisi. Oke, bisa dipahami? Iya. Oke, kita lanjutkan. Menulis ide pokok. Pernahkah kalian belajar tentang ide pokok? Kalian kan seringkali belajar. Di situ paragrafnya ada berapa? Dua. Oke, gampang kan? Bisa. Berarti kamu bisa menuliskan ide pokok di situ. Halaman berapa, Pak? Halaman 54. Halaman 54. Halaman 54. Setelah menulis ide pokok, ide pokok itu adalah gagasan utama ya. Terus kemudian gagasan mendukung itu sama seperti kalimat pengembang. Tugas berikutnya, tugas berikutnya, mengamati sikap toleransi. Taukah kalian apa itu toleransi? Sikap membantu sesama adalah salah satu cara memperkukur rasa persatuan dan kesatuan. Tuliskan sikap yang mempererat persatuan dan kesatuan. Kira-kira contohnya apa sikap yang mempererat persatuan dan kesatuan itu? Kalau dalam kehidupan sehari-hari. Mempererat persatuan dan kesatuan. Apa ya? Sikap yang bagaimana ya? Di kehidupan sehari-hari itu ya? Agar mempererat persaudaraan, persaudaraan kemudian tidak saling bertengkar. Nah, itu salah satu cara mempererat persatuan dan kesatuan. Bagaimana? Kegiatannya apa kira-kira? Untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Contoh ketika di sekolah. Harus lukun, Pak. Contohnya gini di kelas 4. Contohnya ya kalau dulu. Dulu yang ajar. Dulu kan yang ajar bekanti. Katakanlah di kelas itu seringkali bertengkar sama satu sama lain. Nah, itu enggak boleh karena akan tidak mempererat persatuan dan kesatuan. Terus yang suka ngecek di kelas 4 siapa? Ada-ndak? Ada-ndak yang suka ngecek temannya? Siapa? Kira-kira? Semuanya. Semuanya, Pak. Tapi sama saya enggak boleh saling mengecek. Ya. Siapa? Terus berikutnya. Berikutnya, kita ayo berpikir. Nah, di situ ayo berpikir itu. Ayo berpikir itu kalian disuruh buat peta pikiran. Peta pikirannya itu yang utama di tengah-tengah itu. Coba dilihat alaman 55. Coba dilihat alaman 55. Sudah, Pak. Sudah, 55. Pengertian, contoh sikap, nilai luhu dan tergantung. Gotong royong ya, Pak. Gotong royong. Pengertian, gotong royong itu apa pengertian? Nah, jadi nanti kamu tulis gini. Pengertian, gotong royong. Gotong royong adalah, gitu. Kemudian nilai luhur yang terkandung, apa? Nilai luhur yang terkandung, gotong royong itu apa? Kemudian, contoh sikapnya ya apa? Gotong royong itu. Kemudian manfaat dari gotong royong itu apa? Itu dijelaskan. Oke. Paham? Saya tuliskan, gotong royong ya. Gotong royong. Tulis di situ. Gotong royong adalah. Nanti bisa dijawab di situ. Gotong royong adalah. Bekerja sama. Bekerja sama. Bekerja sama. Untuk mencapai. Bekerja sama. Untuk mencapai. Suatu hasil. Yang didambahkan. Gotong royong. Gotong royong adalah. Gotong royong adalah. Bekerja sama. Bekerja sama. Untuk. Untuk mencapai. Untuk mencapai. Untuk mencapai. Yang didambahkan. Mencapai. Untuk mencapai. Suatu hasil yang didambahkan. Suatu hasil. Yang didambahkan. Yang didapatkan ya Pak. Yang didambahkan. Berikutnya. Berikutnya yang nilai luhur ya. Saya bantu ini. Saya bantu yang nilai luhur. Nilai luhurnya. Nilai luhur dari gotong royong adalah. Meringankan beban pekerjaan. Apa lagi? Apa lagi? Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Berikutnya. Menumbuhkan sikap sukarela. Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Berikutnya. Menumbuhkan sikap sukarela. Menumbuhkan sikap sukarela. Berikutnya. Tolong menolong. Apalagi? Perkerjaan tanggung. Tolong menolong. Perkerjaan tanggung. Terus? Yang harus ditanggung. Terus kemudian menumbuhkan sikap sukarela. Menumbuhkan sikap sukarela. Tolong menolong. Tolong menolong. Kebersamaan. Dan kekeluargaan. Ditanggung terus. Menumbuhkan sikap sukarela. Menumbuhkan sikap sukarela. Tolong menolong. Kediasaan. Kebersamaan. Dan sikap sukarela. Sikap sukarela. Sikap sukarela. Tolong menolong. Kebersamaan. Dan kekeluargaan. Dan kekeluargaan. Dan kekeluargaan. Antar. Kebesaran. Kebesaran. Dan kekeluargaan. Antar sesama anggota masyarakat. Antar sesama anggota masyarakat. Berikutnya yang ketiga. Bawahnya lagi ya. Menjaga masyarakat. Pak ulangnya Pak. Tadi aku belum masuk Pak. Ya nanti. Dibutuhkan temennya. Berikutnya. Menjalin. Berikutnya ya. Menjalin. Menjalin. Dan membina hubungan. Menjalin. Dan. Membina hubungan. Menjalin. Dan membinah hubungan. Sosial. Yang baik. Dan harmonis. Antar. Apa? Sosial. 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 Sosial yang baik. Sosial yang baik. Yang baik. Dan. Dan harmonis. Dan harmonis. Antar warga masyarakat. Apa lagi apa lagi? Dan. Harmonis. Antar warga masyarakat. Berikutnya. Yang terakhir ya. Nilai luhur yang terkandung. Meningkatkan. Warga warga. Masyarakat. Berikutnya. Meningkatkan rasa persatuan. Dan kesatuan nasional. Apa lagi? Meningkatkan. Rasa persatuan. Dan kesatuan nasional. Meningkatkan rasa persatuan. Dan kesatuan nasional. Sudah. Itu tadi nilai luhur ya. Bisa dijawab di. Tematiknya itu. Modul tematik. Alaman 55. Itu tadi nilai luhur. Dan kesatuan nasional. Terus berikutnya manfaat gotong royong. Berikutnya manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong. Meringankan sebuah pekerjaan. Meringankan sebuah pekerjaan. Manfaat gotong royong. Meringankan sebuah pekerjaan. Meringankan suatu pekerjaan. Sekarang contoh sikap. Contoh sikapnya. Meringankan beban suatu pekerjaan. Berikutnya, contoh sikapnya itu membantu warga membersihkan selokan. Membantu warga membersihkan selokan. Membantu warga membersihkan selokan. Oke, sudah ya. Itu tadi sudah. Jadi tinggal diisi saja di halaman 55. Berikutnya matematikanya tolong dibuka di halaman 70. 70 ya? 70. 72. Matematikanya ini boleh ditulis ya. Nanti matematikanya saya bahas. Ini soalnya agak susah. Oke, kita matematika ya. Dalaman 72 ya, Pak? Dalaman 72. Saya bahas dulu di sini kelihatan? Di situ, di HP-nya? Tidak. Tidak. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Apa bacanya? Hitam, hitam. Operasi hitung. Oke, simbol operasi hitung. Simbol operasi hitung itu ada apa saja? Simbol operasi hitung meliputi apa saja simbol operasi hitung itu? Ada apa saja simbol operasi hitung? Yang pertama ada perkalian. Simbol operasi hitung itu yang pertama ada perkalian. Pembagian. Pembagian. Pertambahan. Penjumlahan. Dan? Pengurangan. Pengurangan. Dihat ya, simbol operasi hitung. Perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kali bagi, tambah, kurang. Kali bagi, tambah. Kurang. Berikutnya kembali. Nah, prasyarat dalam menyelesaikan operasi hitung. Ada yang namanya K. K itu kurung. Yang ada kurungnya itu pasti didahulukan nanti. Kalau dihitung ada kurungnya didahulukan. Nanti ada contoh soalnya. Kemudian kali. Kemudian bagi. Kemudian tambah. Kemudian kurang. Kurang. KK BTK ya. Ingat. KK BTK. Kalau di soal nomor satu itu kan. KK BTK. Dua kali tiga belas. Dikurangnya dua sembilan. Yang didahulukan kali dulu apa kurang dulu? Yang didahulukan apa? Kurang apa kali dulu? Kurang. 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 Dilihat di situ. Ingat. KK BTK loh. Kurung. Kali bagi tambah kurang. Berarti yang didahulukan yang mana? Kali apa kurang dulu? Dikali tiga belas. Dikalikan dulu ya. Kali kali kali. Kali. Presarat yang berikutnya ini. Presarat yang berikutnya ini. Jika plus. Jika plus. Dikali plus. Hasilnya plus ya. Jika angka plus. Dikali plus. Hasilnya plus. Jika plus. Ini loh. Di layar. Jika plus. Dikali min. Hasilnya min. Contoh. Contohnya katakanlah. 4 dikali 4. Hasilnya 16. Kalau yang plus dikali min. Contohnya 4. Dikali min 4. Hasilnya min 16. Berikutnya kembali. Jika min. Dikali min. Hasilnya plus. Min 4. Dikali min 4. Hasilnya 16. Dikali min 16. Berikutnya lagi. Jika plus. Dibagi plus. Hasilnya plus. Jika plus. Dibagi min. Hasilnya min. Jika min. Dibagi min. Hasilnya plus. Coba dilihat ini. Ini ada contoh. 2 dikali 13. Dikurangi 29. Kira-kira hasilnya berapa ini? 26. Kira-kira hasilnya berapa? 2 dikali 13. Dikurangi 29. Kira-kira hasilnya berapa? 3 dikali 2. 26. 26 dikurangi 29. Berarti. 4. 3. 4. Kita buktikan ya. Ini 3. 4. Sama dengan. Ingat prasyarat KKBTK. 2 dikali 13. Dikurangi 29. Sama dengan. Loh ini muncul dikurangi dulu ya. Yang kali didahulukan. Dikasih tanda kurung. Yang kali didahulukan. Dikasih tanda kurung. Kelihatan kan di layar RAPI? Ya bisa. Ya. Yang kali dikurung dulu. Setelah dikurung. Dikalikan dulu hasilnya 26. Baru dikurangi 29. Contohnya 26. Saya punya uang 26. Saya bayarkan hutang 29. Jadi hasilnya. Min. 3. Jawabannya nomor 1. Yang A itu. 3. Ditulis. Di buku. Tematiknya itu. Ditulis caranya juga. Ditulis. 72. Yang halaman 72. Ditulis. Itu jawaban nomor 1. Di halaman 72 itu loh. Yang 2 kali 13. 29. Di layar RAPI-nya. Kelihatan itu. Ditulis. Pakai cara ini ya. Iya. Pakai cara ini ya. Oh. Pakai cara. Ini caranya di layar RAPI. Kelihatan kok. Ini ya Pak. Pakai caranya. Pak. Kalau nggak pakai. Cara nggak pakai. Jangan. Lupa. Nanti. Kalau nggak pakai. Pakai itu. 2. Itu nggak pakai. Gimana? 2 dikali 13. Pak. Iya. Itu 2 dikali 13. Iya. Betul. Yang kali didahulukan. 23. Kita tambah. 29 atau 26 itu Pak. 29. 26 sama 29. Iya. 26 kurang. 26 kurang. Disalin. Oke. Saya contohkan nomor 2 lagi. Disalin. Oke. Nomor 2 sudah? Sudah. Cuman sampai nomor 2 ya Pak. Terus yang lainnya. bekerjakan diri. Ini contoh nomor 2. Ini beda soal ya. Beda soal ini. Contoh. 20. Min. Min 10. Dibagi 5. Kira-kira yang didahulukan yang mana? Min. Ingat kakak BTK. Min 10 ditambah. Apa Pak? Apa Pak? Apa Pak? Dibagi dulu. Oke. Bagus. Dibagi dulu. 20 min 10 dibagi 5. Dikasih kurang dulu. Kelihatan? Pertama amatilah operasi hitungnya. Operasi hitungnya. Kan ada min min bagi sama 5. Ingat mana yang didahulukan. Yang didahulukan min apa bagi dulu. Beri tanda kurang tutup. Seperti ini. Kelihatan di HP? Kelihatan di HP? Kelihatan di HP? Beri tanda kurang tutup. Kurang tutup. Nah dikurang tutup. Berarti min 10 dibagi 5. Berapa jawabannya? Min 10 dibagi 5. Min 2. Min 2. Min 2. Min 2. Karena min. Jadi 20 dikurangi min 2. Karena min ketemu min jadilah plus. Nah seperti ini. 20 ditambah 2. Hasilnya 22. Seperti itu ya. Boleh ditulis dulu ini. Dibuat nanti. Diamati. Sama seperti soal yang nomor B, C, D, E itu. Tulis dulu. Ini tulis gimana, Pak? Ditulis di buku tulis. Soret-toretan boleh. Itu contoh soal. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Apa-apa? Tulis apa? Di layar HP-nya ditulis itu. Kayak itu. 20 min min 10. 20 min 10. Mana abis 30, Pak? Mana 30? Mana 30? Tidak ada 30. Tidak ada 30. Mana tidak ada 30? 30 min 10. 30, Pak. 20. 20 itu 20. 20. yang ini 20 min 10 ya, Pak? Iya, min 10. Kurung 10. Bawahnya sekarang 2. Minus 10 ya, Pak? Pak, ini 21 itu berapa ini? 20 ditambah 2. Karena min ketemu min hasilnya plus. Simbolnya plus. Min ketemu min simbolnya plus. Sudah. Nanti saya bahas ini B ini saya ajarin. Biar bisa semua yang B. Kalau sudah saya bantu. Jawabannya 22 ya, Pak? Ya, oke. 22. Sekarang yang... Sekarang saya bantu yang B. Yang B soalnya apa? Yang B? Yang B soalnya... Min 23. Ditambah. Ditambah. 12. Bagi. Bagi 2. Yang didaulukan yang mana? Yang didaulukan yang mana? Plus. Plus, Pak. Yang bagi dulu. Min, min, min. 12 dibagi 2 dulu. Berapa hasilnya? Min. Oh, iya betul. Kan? Ya, 6. Min 23 ditambah 6 hasilnya berapa? Wih, kamu tulis jawabannya. 12 dibagi 2 dulu hasilnya berapa? Berikutnya, min 23 ditambah 6 hasilnya berapa? Berapa? Min. 12 dibagi 2 berapa? Min 29. Oh, 6. Coba. Saya akan tulis di chat ya. Coba. Saya akan tulis di chat. Di chat. Bisa kelihatan chatnya nanti bisa dibaca. Min 23. Kutus-kutus, Pak. Ya. Pak, di min 7, Pak. Kutus-kutus. Pak, di chat. Lihat di chat. Lihat di chat. Chat. Chat ya. 12. Pak, kutus-kutus, Pak. Pak, putus-kutus. Tidak apa-apa. Berarti di daulukan min 23. Ditambah. Kurung 12 dibagi 2. Ada di chat. Coba di chat. Di chatnya. Kelihatan. Ada tulisannya. Min 23 tambah 22. Bagi 2. Sama dengan? Min 29. Ayo. Berapa? Gini. Hasilnya berapa? Kamu punya hutang 23 bisa bayar 6. Masih punya hutang apa? Lunas hutangnya. Minya. Masih. Masih. Masih hutang berapa? Min berapa? Min berapa jawabannya? 23 dikurangi. Berapa? 23 dikurangi. 23 dikurangi 6. 23 dikurangi 6. 23 dikurangi 6. 16. Berapa? 17. 17. 17. Min 17. Min apa plus? Min apa plus? 17. Min. Min. Min 17. Oke. Betul. Itu sudah saya tulis di chatnya. Sudah saya tulis di chat. Bisa ditulis. Bisa dicatat di chatnya ya. Di chat. Sudah saya tulis. Di chat. 17 Pak. Di chat. Kelihatan tau di chatnya. Kelihatan tau? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke Pak. Tulis. Berikutnya soal yang C ya. Soalnya berapa yang C? 55 kali 1 ditambah min 45. Yang didaulukan yang mana dulu? Kali. Kali. Oke. Dikasih kurung. 55. Dikasih kurung. 55. Dikali. 1. Dikasih kurung. Terus ditambah min 45. Sama dengan. Dikali dulu. 55 kali 1 berapa? 55 kali 1 berapa? 55. 55. Terus ditambah min 45. Kira-kira berapa jawabannya? Kira-kira berapa jawabannya? Kamu punya uang 55. Berapa? Berapa lu? Min 10. Betul. Min apa plus? Ayo. Plus apa min? Min. Plus. Plus. Plus yang lebih besar. Berarti apa? Plus. Plus. Berarti jawabannya 10. Betul. Ditulis dulu itu. Ditulis. Bisa ya. Plus. Plus. Daniel bisa? Dilihat di chatnya? Kelihatan di chat? Bisa. Dilihat. Ditulis ya. Ditingat-ingat. Ditingat-ingat caranya. Terus soal yang D Soal yang D sekarang ya Yang D soalnya 50 Dikurangi Dalam kurung kurangi 10 Dibagi 5 Yang didalukan yang mana Bagi Bagus Berarti dikasih kurung Dikasih kurung Berapa hasilnya Min 5 Oke berapa hasilnya Min 5 Min 10 dibagi 5 Berapa Min 5 Min 10 dibagi 5 Min 2 Min 2 bagus Min 2 bagus Berarti 50 Min Min 2 Berarti jawabannya berapa ini 50 Min 2 Berarti berapa jawabannya Min 2 Hasilnya Min 5 Min 2 Min 2 Oke kelihatan Kevin Saya bisa mendengar suaramu kok Teman-temannya Teman-teman loh Bisa mendengar suara saya Bisa pak Bisa pak Bisa pak Bisa pak Oke soal yang terakhir ya Berapa soalnya yang terakhir 14 14 14 Dikali Ditambah Ditambah 2 Ditambah 5 24 24 Dikali 2 Dikali 2 Ini tidak tak bantu Berapa kira-kira jawabannya Coba Ini tidak tak bantu Yang mana dulu yang didalukan 38 Dikali 2 berarti 38 14 Tambah 76 Yang didalukan yang mana Tambah apa kali dulu 38 Berarti dikasih kurung Berarti 40 Berarti 86 86 Yakin Yakin Ada suara pak Teman-temannya loh Bisa denger Kevin Berapa jawabannya Kira-kira 58 58 Oke Jadi 14 Ditambah Ditambah 48 Jadi jawabannya berapa 38 38 48 Berapa 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 62 62 Oke bagus 62 Oke Sudah ya Bisa ya Berapa Sama yang lain Sekarang saya beri soal Di sini Bisa diselesaikan Berapa Berapa Kira-kira Hasilnya Saya sudah tulis Di chat 4 Ditambah 6 10 Oke Bagus Ya bagus Lagi Tak kasih Contoh soal lagi Bentar Minus 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 7. Berapa kira-kira? Ditambah 7. Berapa? 11. Punya hutang 4 bisa nyawar 7. Punya hutang 4 bisa membayar 7. Masih punya hutang apa sisa? Sisa. Sisa berapa? Tiga. Tiga. Paham ya caranya ya? Paham. Coba lagi. Ada suara, Pak. Tiga, Pak. Tiga. Tiga. Evin mau nanya, Pak. Gak ada suara lagi. Evin, saya bisa mendengar suara kamu. Bisa mendengar suara saya. Ini berapa jawabannya? Bisa. Ini berapa jawabannya kira-kira? Oh, berarti 6 dibagi 3. Berapa? Berapa kira-kira jawabannya? G-Stan, ayo. Berapa jawabannya kira-kira? Ada suara, Pak. Iya. Coba kamu. Kamu jabut. Gak usah pakai headset. Gak usah pakai headset. Gak usah pakai headset. Gak usah pakai headset. Berapa jawabannya ini? Berapa jawabannya? 5 tambah 6. 6. 2. Kali-kali. Berapa jawabannya? Lagi. Tambah. Gak usah pakai. Suara kamu dapat, Kevin. Solong, ada suara. Kevin, kamu dengar suara. Kevin, aku dengar suara kamu, Kevin. Iya, Ben. Kenapa rancis. Aku dengar suara kamu, Kevin. Wah, ada suara, Pak. Iya, gak usah pakai headset. Gak usah pakai headset. Aku bisa dengar suara kamu. Berapa jawabannya? 5 ditambah. 5 ditambah. 5 ditambah. 5 ditambah. 5 ditambah. 5 ditambah. Berapa kira-kira? Elo, Devinda, Angel, Jisten, Christian. Berapa kira-kira jawabannya? Jawabannya. Daniel. Berapa jawabannya kira-kira? 5 ditambah. Min 3 dibagi 3. 5 ditambah. Min 3 dibagi 3. Min 3. Min 3. Min 3. Min 3. Min 3. 2, Pak. 2, Pak. Berapa? 2. 2. 2. Tidak, peran tepat. Ayo, ayo. 5 ditambah. 6 dibagi 3 hasilnya. 3. Min 3. Min 3. Min 3 ditambah 5. Sorry, bukan. Bukan 5 serangi 3. 5 ditambah. Min 2. Itu yang putus. Berarti jawabannya 3. Jawabannya berarti 3. Oh, iya, iya. Oke. Berarti, Pak, tambahin lagi. Gimana? Masih ada kesulitan, tidak, matematikanya? Lumayan, Pak. Harusnya, Pak. Oke, saya kasih soal. Saya kasih soal di sini. Boleh dikerjakan, ya. Saya tunggu 2 menit. Saya kasih 2 soal. Terima kasih. Ditulis di buku coret-coretan atau di buku matematika? Buku MTK. Ini, saya kasih soal ini. Di buku coret-coretan, ya, Pak? Matematika. 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 Tunggu, tunggu, tunggu. Itu, saya kasih 2 soal. Saya kasih 2 soal. Maaf, pencar. Gapan? Tunggu, tunggu. Berikut. Sama dikali 2. Sama dikali 2. Sama dikali 2 itu. Ditambah 5 15 Pak Agus langsung dijawab Iya langsung dijawab Oke betul nomor 1 Nomor 1 berapa nomor 1 jawabannya 15 Oke bagus Nomor 2 Nomor 2 itu 12 Oke Sampai disini ya pembelajarannya ya Matematikannya ya Besok dilanjutkan kembali Sudah dituliskan di modulnya tadi Maaf ya Pak Tadi gak ada suara Pak Iya sekarang sudah ada suara Gak ada Pak Tanggal 18 bukunya dikumpulkan semua Tanggal 18 bukunya dikumpulkan semua Tanggal 18 bukunya dikumpulkan Saya cek semua Kemarin Fani yang ke sekolah Kemarin Fani yang ke sekolah Sebelum diakhiri pembelajarannya Kalau DPPN doa Sistem DPPN doa dulu Katanya Stephen Tidak ada Dia tidak masuk Tidak ada suara Mereka sebelumnya Nirana Tidak ada suara Apa yang lebih disini Iya Pen Sebeda Tidak ada suara Jika Tidak ada suara Bidak ada suara Tidak ada suara Apa yang lebih disini Berdoa Berdoa mulai Berdoa Teman-teman mari kita berdoa Tunggu semua belum Tutup mata Ya Tuhan Sudah Sudah semua Ya Tuhan Tapi akhir pelajaran ini ya Tuhan Berkati Bapak Ibu Guru ya Tuhan Terima kasih Bapak Ibu Guru Tuhan mengajar kami ya Tuhan Tensehatilah Bapak Guru Dan Dan Bisa mengajar kami kembali ya Tuhan Selamat pagi Bye 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 selamat menikmati